Intro Halo Sobat Bisnis, saat ini saya sedang bersama Direktur Utama PIEF Pertamina Internasional Eksplorasi dan Produksi, Bapak Javi Aswadin atau Krabisawa Pak Buyung Beliau akan menjelaskan apa saja aktivitas PIEF di Acara Indonesia Afrika Forum ke-2 2024 yang berlangsung di Bali Langsung saja kita tanya ke beliau Selamat siang Pak Selamat siang Tadi ada pertemuan dengan perwakilan atau delegasi Zanzibar, mungkin bisa dijelaskan di video apa yang dibahas dalam pertemuan Ya pertama-tama ya, saya menjelaskan mungkin konteksnya Dimana PT Pertamina Internasional Eksplorasi ini merupakan salah satu regional Yang ada, salah satu dari lima regional yang ada di Sabodeng Upstream Dimana merupakan holding dari Sabodeng Upstream di Pertamina Nah kami selain Sabodeng Upstream ini, selain juga agresif Dan terus berinvestasi di Indonesia Tentunya juga melakukan investasi di luar negeri untuk mencari minyak dan gas Dan ada minyak misalnya di Algeria, kami ada di sebelah negara Di Algeria kami bisa membawa minyaknya kembali ke Indonesia untuk diolah di kilang Indonesia Nah tentunya dalam rangka mencari minyak dan gas ini Kami juga berbicara dengan banyak pemerintah atau banyak calon partner untuk melihat potensi apa yang ada Kebetulan pada hari ini kami bertemu dengan, bersama Ibu Nika tadi, bertemu dengan Presiden dari Zanzibar Dimana itu merupakan bagian dari negara Tanzania Dimana mereka sedang melakukan bidding round, dimana mereka menawarkan lapangan minyak dan gas Ada offshore dan offshore Dan mereka menawarkan kalau kami bisa melihat Nah tentunya kami di Pertamina nanti akan terus melihat apakah memang ada potensi dan apakah cocok untuk kita masuk ke dalam dunia Seberapa besar Pak sebenarnya? Kalau mungkin melihat secara data awal di Zanzibar atau mungkin ada di tempat tanya Karena ini masih baru ya, masih relatif baru Jadi mereka memang sudah mempunyai data 2D ya, seismik Namun sumur-sumurnya belum terlalu banyak sehingga mereka belum mampu menyebutkan angka Nah tetapi mereka bilang sudah ada data, silahkan juga Nah tentunya itu sangat normal ya, di lapangan-lapangan gas yang eksplorasi tentunya ini sesuatu yang bisa kita lihat juga Kita berbicara dengan negara-negara Afrika Pak, apakah memang itu in line dengan roadmap yang sudah disusun oleh PIAP sendiri? Ya, sekarang kita ada di 11 negara ya, termasuk juga saham yang kami memiliki di Maraud & Probe yang berbasis di Paris Di Afrika sendiri, sekarang itu ada 5 negara Nah tentunya kami melihat mana yang sesuai dengan visi dan misi Pertamina untuk ketahanan energi di Indonesia Dan melihat ukurannya apakah ekonomis, tentunya itu yang akan kami lakukan Kalau melihat partisipasi atau mungkin peran dari pemerintah sendiri bagaimana? Tentunya pendekatan dari pemerintah ini sangat penting sekali bagi pertumbuhan Pertamina dan PT PIAP pada khususnya Kami tentunya banyak sekali dibantu oleh pemerintah dalam hal berpartner dengan atau berkomunikasi dengan pemerintah setempat Di beberapa negara sudah ada MOU G2G atau MOU antara Pertamina dan perusahaan di sana di bawah payung pemerintah Seperti contohnya misalnya tahun lalu ketika Pak Jokowi mengunjungi Tanzania Pertamina menandatangani MOU dengan TPDC atau Pertaminanya di Tanzania Dan besok insya Allah akan ada penandatangan amendment untuk memperpanjang MOU terus Kalau tidak salah tahun lalu sudah membuat kantor cabang baru ya Pak? Keliru di Dubai mungkin ya? Sekarang mungkin ada Malaysia, Dubai dan Algeria mungkin Ada yang dalam waktu dekat mungkin ada lagi? Pak sebenarnya di tempat yang beroperasi tentunya kami juga sudah mempunyai kantor Jadi di Malaysia sudah ada sejak awal, di Iraq, di Algeria dan tempat-tempat lainnya kita sudah mempunyai kantor Yang kemarin bulan Juli kami buka itu dan dirismikan langsung oleh ibu Andrew pun adalah kantor untuk hub di Middle East Ya di sana sudah ada juga Pertamina Peace ya, Internasional Sipu sudah mempunyai kantor di sana Kami melihat potensi yang sangat besar di sana tentu ini membutuhkan hub untuk memberikan support Lebih dekat lagi ke potensi-potensi negara atau potensi-potensi partner Sehingga bisa mencari yang paling pas untuk ketahanan energi Indonesia Sehingga itulah dibuka kemarin kantor untuk menjadi hub di Middle East Pertanyaan terakhir Pak William, dari sekian banyak negara di dunia Pak Tidak hanya Indonesia yang tertarik ke Afrika Apa yang, upaya ekstra apa yang bisa kita lakukan sehingga kemitraan ini bisa lebih dekat Meskipun kita punya sejarah dengan Afrika, yang cukup bagus ya Pak Ya, nah tentunya salah satu keahlian dari Pertamina adalah membuat hubungan atau relationship yang mendalam dan sangat berarti dan juga sustainable untuk jangka panjang Saya rasa kekuatan itu yang terus kami lakukan Dan inilah yang disupport dan dibantu oleh Kementerian Luar Negeri Jadi hubungan G7-nya sangat baik, hubungan B2B-nya juga sangat baik Seperti Ibu Nike dan CEO kami juga Pak Halid dan waktu itu Pak Wiko ikut juga Datang ke negara-negara tersebut menemui calon partner atau juga pemerintah setempat Jadi kita ingin menjadi partner of choice Jadi kita ini kalau ada opportunity yang baik, kita yang gajak bekerja sama Sehingga banyak muncul opportunity baru yang cocok untuk ketahanan energi di Indonesia Baik, terima kasih banyak Pak Buyung Terima kasih banyak atas kesempatannya Semoga semua sukses juga untuk Amin, amin, insyaallah Terima kasih